Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Salam sehat. Merdeka. 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 Jayalah negeriku. Sehatlah bangsaku. Anak-anak ibu kelas 9. Semalam kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Walaupun tahun ini kita memperingati dengan cara yang berbeda. Namun tetap diharapkan dari kita semangat kita tidak boleh pudar. Anak-anak ibu kelas 9. Apa sebenarnya yang diharapkan dari kita? Dalam mengisi kemerdekaan ini? Yang dituntut dari kita bukan lagi kita melawan pencacah dengan menggunakan bambu runcing. Namun yang dituntut dari kita atau yang diharapkan dari kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa adalah kita harus mengisi perjuangan ini dengan penuh semangat belajar. Jadi harapan ibu, anak-anak ibu kelas 9. Mulai dari sekarang. Tingkatkan semangat belajarnya. Terutama anak-anak ibu yang masih malas mengerjakan PR, yang selalu terlambat memberikan tugas, mulai hari ini berubahlah ke arah yang lebih baik. Itulah yang diharapkan sebenarnya dari kita, generasi muda, penerus harapan bangsa. Baik, anak-anak ibu. Hari ini kita kembali belajar, yaitu mengenai pidato persuasif. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah mengenai pidato persuasif. Adapun, KD kita pada pagi hari ini adalah KD32. Maaf, kalau di situ ibu buat KD42 ya. KD32. Yaitu, mengidentifikasi gagasan pikiran. pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. sedangkan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu diharapkan mampu yang pertama. Yang pertama, menjelaskan pengertian pidato persuasif. Yang kedua, menjelaskan tujuan berpidato. yang ketiga, menjelaskan metode berpidato. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga. Baik, anak-anak ibu, namun sebelum kita memulai segala aktivitas kita, melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa lewat doa kita. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Kita sama-sama mengucapkan dua salam Maria. Salam Maria Bunurahmat Tuhan Sertamu. Terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Santo Yohannis Dunbusku doakanlah kami Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Baik anak-anak ibu Pernahkah kamu melihat orang berpidato iya pernah atau kamu sudah pernah berpidato Oh Oh belum ya Iya Jadi nanti Sesudah kita mengupas tuntas mengenai pidato persuasif ini Kamu harus bisa berpidato ya nak Iya Baik Kira-kira dimana pernah kamu melihat orang berpidato Oh iya Setiap hari Senin Bu Seperti kata si Mikhail tadi Bapak ibu guru bergiliran berpidato untuk memberikan arahan bimbingan sama kamu Atau bahkan yang semalam kita masih baru iya melihat Presiden kita Republik Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Iya Menyampaikan pidatonya di Istana Negara Nah Anak-anak ibu Kira-kira Disebut apakah orang yang berpidato itu Ada yang tahu Iya Orang yang berpidato disebut Sebagai Singa Mimbar Macan Podium Atau Orator Orator Sebutan Sebutan Untuk Orang yang Berpidato Itu Ada Istilah Singa Mimbar Macan Podium Atau Orator Itulah Itulah Sebutan Iya Bagi Orang yang Berpidato Iya Nah Sedangkan Tempat Orang Menyampaikan Pidato Itu Disebut Sebagai Mimbar Atau Podium Ya Sedangkan Tempat Orang Menyampaikan Pidato Disebut Mimbar Atau Podium Makanya Tadi Bu Katakan Orang yang Menyampaikan Pidato Itu Disebut Dengan Istilah Singa Mimbar Macan Podium Atau Orator Nah Baik Kembali Kita Ke Topik Kita Pidato Persuasif Apa itu Pidato Persuasif Nah Pidato Persuasif Itu Sendiri Adalah Pidato Yang Bertujuan Meyakinkan Pembaca Atau Pendengar Dengan Menyajikan Argumen Dari Sudut Pandang Si Pembicara Sekali Lagi Pidato Persuasif Adalah Pidato Yang Bertujuan Meyakinkan Pembaca Atau Pendengar Dengan Menyajikan Argumen Argumen Itu Sama Dengan Pendapat Ya Nak Dari Sudut Pandang Si Pembicara Itulah Pengertian Dari Pidato Persuasif Nah Meyakinkan Pembaca Perlu kamu Garis bawahi Di sana Meyakinkan Jadi Ketika kita Berpidato Kita Harus Mampu Meyakinkan Si Pendengar Atau Yang Membaca Pidato Kita Jadi Ketika Kita Berpidato Itu Ya Sikap Kita Harus Berani Bagaimana Orang Yakin Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Kalau Kita Menyampaikannya Dengan Rasa Malu Malu Takut Takut Otomatis Orang Tidak Percaya Jadi Orang Yang Berpidato Harus Mampu Meyakinkan Pendengarnya Ibarat Ibu Sekolah Ibu Sebagai Pembina Opacara Ibu Menyampaikan Wejangan Ketika Dikatakan Barisan Distirahatkan Ya Karena Soalnya Ibu Sudah Mau Menyampaikan Wejangan Nah Lalu Ibu Menyapa Kamu Ya Tentu Pertama Dengan Ucapan Selamat Pagi Tapi Menyampaikannya Dengan Luyo Luyo Selamat Pagi Apa Kabar Anak Anak Ibu Semua Kamu Pasti Tidak Yakin Kan Kamu Kan Berpikir Dalam Pikiran Benakmu Seperti Ini Ah Gak Meyakinkan Pun Ibu Malawi Menyampaikan Pedato Lemah Sekali Sehingga Apapun Nanti Yang Sampaikan Disana Kamu Kurang Menyimak Jadi Anak Anak Ibu Ketika Kita Berpidato Itu Kaita Harus Mampu Meyakinkan Si Pendengar Kita Ya Tentu Ini Kita Harus Perlu Dengan Penuh Persiapan Ya Terutama Persiapan Mental Nah Anak Anak Ibu Tidak Semua Sebenarnya Orang Mampu Berbicara Di depan Orang Banyak Betul Atau Tidak Iya Ibarat Kamu Kalau Bercerita Tidak Ada Bapak Ibu Guru Misalnya Oh Kamu Hebat Misalnya Si Mikael Bercerita Woi Semalam Itu Ya Kami Melihat Perlombaan Lomba Makan Kerupu Seru Kali Tetapi Ketika Ibu Misalnya Menyuruh Mikael Silahkan Kamu Bercerita Dulu Ha Ini Semua Kita Sudah Menyaksikan Ada Bapak Ibu Guru Dia Kan Malu Malu Ya Tetapi Ibu Yakin Anak Ibu Kelas Sembilan Ini Semua Orang Pemberani Ya Kan Ya Baik Nah Lalu Kira-kira Apa Tujuan Kita Berpidato Untuk Apa Kita Berpidato Seperti itu Ya Apa Tujuannya Ya Ibarat Kamu Ketika Kamu Pergi Ke Suatu Tempat Semalam Itu Pasti Ada Tujuan Kan Oh Saya Mau Melihat Lomba Makan Kerupuk Misalnya Lomba Memasukkan Paku Kedalam Botol Ada Tujuannya Sama Halnya Ketika Kita Berpidato Kita Juga Punya Tujuan Apa Itu Tujuan Kita Berpidato Yang Pertama Memberikan Informasi Kepada Pendengar Memberikan Informasi Kepada Pendengar Nah Inilah Tadi Yang Ibu Katakan Kita Yang Meyakinkan Dulu Pendengar Itu Ya Sehingga Dia Yakin Untuk Menangkap Informasi Apa Yang Kita Sampaikan Dalam Pidato Kita Tersebut Yang Kedua Meyakinkan Pendengar Yakinkan Pendengar Itu Dengan Apa Yang Kamu Sampaikan Ya Yakinkan Yang Berikutnya Menghibur Pendengar Menghibur Mungkin Kamu Agak Janggal Mendengarnya Lobuk Pidato Kok Menghibur Iya Makanya Ketika Ketika Menyampaikan Pidato Atau Ketika Seseorang Itu Berpidato Dia Juga Harus Melihat Mampu Melihat Keadaan Audiens Ataupun Dengar Nah Misalnya Ketika Ibu Menyampaikan Pidato Pada Upacara Bendera Ya Lalu Ibu Memperhatikan Anak-anak Ibu Di Pertengahan Ibu Berpidato Sudah Mulai Kasak Kusuk Ada Yang Mereng Ke Kanan Mereng Ke Kiri Sudah Menoleh Kesamping Kanan Kesamping Kiri Ke Belakang Sudah Mulai Mencolek Temannya Mengganggu Temannya Nah Itu artinya Kamu kan Sudah mulai Malas Ibu harus Mampu Membuat Sesuatu Yang bisa Kembali Menarik Perhatianmu Misalnya Ibu Ibu Membuat Selingan Seperti Lelucon Sehingga Kamu Tertawa Kamu Terhibur Ya Tapi Bukan Berarti Jadi Terus Terus Kamu Tawa Lalu Kembali Ibu Arahkan Untuk Konsentrasi Jadi Pidato Itu Juga Bisa Menghibur Jadi Orang Yang Berpidato Harus Mampu Melihat Audisnya Sudah Seperti Apa Makanya Ketika Kita Memilih Tema Pidato Kita Harus Menyesuaikan Dengan Pendengar Dalam Artian Ketika Ibu Berpidato Ibu Harus Menyesuaikan Kepada Siapa Atau Siapa Yang Mendengarkan Ibu Berpidato Sehingga Ibu Bisa Menyesuaikan Temanya Kira Kira Apa Tema Yang Saya Angkat Seperti Nah Misalkan Kalau Yang Mendengarkan Itu Adalah Orang Tua Yang Sudah Lansia Tentu Ketika Ibu Berpidato Dengan Memilih Tema Perkembangan Teknologi Perkembangan Facebook Whatsapp Instagram Dan lain Sebagainya Mereka Kurang Memberikan Perhatian Karena Apa Dari Segi Usia Mereka Tidak Masuk Akalnya Lagi Walaupun Ada Opung Opung Zaman Now Tapi Kita Melihat Yang Secara Umum Tetapi Kalau Misalnya Ibu Mengangkat Tema Pidato Ibu Mengenai Alat-alat Kesehatan Yang Canggih Untuk Mencegah Osteoporosis Mereka Akan Lebih Mendengarkan Karena Itulah Yang Mereka Butuhkan Di Usia Senja Mereka Tetapi Sebaliknya Kalau itu Ibu Angkat Sebagai Tema Pada Saat Kita Upacara Kamu Pasti Malas Jadi Kita Harus Menyesuaikan Tema Dengan Melihat Kepada Siapa Nanti Kita Menyampaikan Pidato Kita Tersebut Oke Yang berikutnya Menggerakkan Pendengar Ya Inilah Yang Aku Katakan Tadi Ketika Orang Yang Berpidato Sudah Mulai Melihat Pendengarnya Sudah Mulai Malas Atau Kurang Fokus Oke Kerakan Kembali Hati Mereka Biar Fokus Dengan Cara Apa Dengan Cara Yang Sudah Sebutkan Sebelumnya Tadi Nah Ibarat Kalau Di Gereja Ya Ketika Umat Sudah Dilihat Pastor Ataupun Pendeta Ya Sudah Mulai Malas Sudah Mulai Ada yang Mengantuk Gitu Maka Dia secara Tiba-tiba Mengatakan Shalom Saudara-saudara Kita akan Terkejut Ya Kan Itu Itu salah Satu Teknik Dia Untuk Menggerakkan Pendengar Maka Kamu akan Terkejut Lalu akan Dikatakan Baik Saudara-saudara Kusiiman Nah Itu kan Sudah Menggerakkan Hatimu Pikiranmu Yang sudah Mulai Buyar Tadi Sudah Mulai Tidak Konsentrasi Tadi Ya Dengan Cara Seperti Itu Kamu Kembali Konsentrasi Ya Baik Nah Itu Beberapa Tujuan Kita Berpidato Nah Yang Selanjutnya Itu Metode 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 Sama Dengan Teknik Metode Sama Dengan Teknik Teknik Berpidato Metode Berpidato Metode Berpidato Itu Ada Empat Ada Empat Jadi Tergantung Sama Kita Nanti Metode Mana Yang Kita Butuhkan Metode Mana Yang Kita Pakai Metode Mana Yang Kita Gunakan Namun Yang Pada Umumnya Pada Umumnya Biasanya Kita Menggunakan Dua Metode Yang Sering Kita Gunakan Itu Ada Dua Metode Ya Baik Metode Berpidato Yang Pertama Itu Metode Naskah Metode Nasta Jadi Kira Kira Seperti Apa Metode Naskah Itu Bu Nah Metode Naskah Ini Kita Mempersiapkan Teksnya Terlebih dahulu Kita Mempersiapkan Teks Kita Tulis Ya Dan Ini Akan Kita Bawa Pada Saat Kita Berpidato Namun Perlu Digarisbawahi Anak Anak Ibu Dari Setiap Metode Yang Kita Gunakan Ini Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Ada Plus Minus Ya Nah Yang Pertama Tadi Metode Naskah Metode Naskah Ini Kita Membawa Teks Kita Membacakan Teks Kita Sudah Susun Sebelumnya Teks Pidato Kita Lalu Kita Naik Ke podium Ataupun Kemimbar Dengan Membawa Teks Ini Dan Kita Membacakannya Nah Kelebihan Dari Metode Naskah Ini Yaitu Kita Lancar Saja Menyampaikan Pidato Kita Karena Apa Karena Kita Tinggal Membaca Jadi Kita Tidak Bingung Bingung Atau Bahkan Terkadang Kita Agak Berhenti Sebentar Dalam Merpidato Karena Kita Lupa Eh Udah Mana Tadi Kusampaikan Ya Tapi Kalau Metode Naskah Ini Karena Kita Membaca Ya Kita Lancar Saja Itu Kelebihannya Namun Dibalik Kelebihannya Itu Metode Ini Juga Memiliki Kekurangan Nah Kekurangannya Karena Kita Menggunakan Metode Naskah Yaitu Membaca Teks Ataupun Naskah Maka Kita Kurang Memperhatikan Audiens Ataupun Pendengar Kita Kurang Memperhatikan Audiens Ataupun Pendengar Nah Jadi Ketika Kita Berpedato Yang Ada Garuk Garuk Kepala Yang Goyang Goyang Audiens Kita Kurang Kita Perhatikan Karena Kita Tertuju Kepada Teks Ataupun Naskah Yang Kita Bawa Itu Dia Kelebihan Dan Kekurangan Dengan Menggunakan Metode Ini Kelebihannya Kita Lancar Saja Dalam Menyampaikan Pedato Kita Namun Di Balik Kelebihannya Itu Ada Kekurangan Kekurangannya Seperti Yang Bukat Tadi Kita Kurang Bisa Memperhatikan Audiens Karena Kita Tertuju Pada Teks Fokus Kepada Teks Ataupun Naskah Pedato Kita Yang Kedua Itu Ada Metode Hafalan Nah Metode Hafalan Ini Kita Mempersiapkan Teksnya Dulu Sama Dengan Metode Naskah Tadi Cuman Kalau Metode Naskah Kita Persiapkan Teks Dan Itulah Langsung Kita Bacakan Kita Bawa Teksnya Kita Bacakan Di Mimbar Ataupun Podium Nah Kalau Metode Menghapal Ini Kita Siapkan Teks Lalu Kita Hapal Dulu Kita Hapal Sesudah Kita Hapal Sudah Matang Lalu Kita Berpidato Di Podium Nah Ini Juga Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Kelebihannya Kita Bisa Melihat Audiens Karena Kita Tidak Tertuju Pada Teks Ataupun Naskah Jadi Kita Bisa Memperhatikan Audiens Ataupun Pendengar Jadi Kita Bisa Melihat Siapa Yang Main Yang Kurang Konsentrasi Namun Dibalik Kelebihannya Ini Juga Memiliki Kekurangan Kekurangannya Yaitu Ketika Ada Sesuatu Hal Yang Terjadi Pada Saat Kita Berpidato Misalnya Di Pertengahan Pidato Ibu Tiba-tiba Ada Siswa Yang Ribut Ngomong-ngomong Terpaksa Ibu Harus Menghentikan Dulu Sebentar Berbicara Untuk Menegur Siswa Yang Ngomong-ngomong Tersebut Maka Sering Terjadi Kewalahan Untuk Melanjutkannya Lagi Karena Apa Karena Ini Kita Hapal Jadi Ketika Ada Gangguan Kita Berhenti Sejenak Mau Melanjutkannya Kita Bingung Sudah Buyar Pikiran Kita Eh Udah Dimana Tadi Udah Sampai Mana Tadi Yang Kesampaikan Ini Membuat Seseorang Yang Menyampaikan Pedato Jadi Embradul Ibarat Anak Ibu Ketika Mau Ujian Sudah Dihafal Matang Matang Sudah Dihafal Juri Juri Kalimat Majemuk Jenis Jenis Kalimat Majemuk Ya Udah Hapal Ini Dihafal Sampailah Ujian Ketika Ujian Berlangsung Dibacanya Soal Oh Keluar Apa Yang Saya Hapal Nah Ada Seseorang Yang Mencontek Lalu Bapak Ibu Guru Pengawas Menegur Akhirnya Kamu Berhenti Sejenak Untuk Mengerjakan Soal Pada Saat Semua Keadaan Sudah Kembali Tenang Sudah Kembali Tertib Nah Kamu Disuruh Kembali Melanjutkannya Kamu Akan Kebingungan Ciri Kira Kira Satu Satu Itulah Yang Sering Terjadi Ini Adalah Salah Satu Kelemahan Dari Metode Menghapal Nah Yang berikutnya Itu ada Metode Ekstemporan Metode Ekstemporan Ini Dengan Membuat Garis 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 Besar Ekstemporan Garis Garis Besar Nah Jadi Seseorang Yang berpidato Itu Membuat Garis Garis Besarnya Kan Ketika Kita Menyampaikan Pidato Sudah Kita Atur Yang pertama Apa Saya Sampaikan Yang kedua Yang ketiga Apa Jadi Dia Ibarat Membuat Sebuah Catatan Catatan Kecil Catatan Catatan Kecil Bukan Ya Catatan Catatan Kecil Dikantonginya Dibawanya Ke Podium Ya Nah Ini juga Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Kelebihannya Dia Akan Lebih Lancar Karena Itu Sudah Terstruktur Oh Ini Saya Sampaikan Yang Pertama Yang Kedua Ini Yang Ketiga Ini Gitu Ya Tapi Itu Ya Dilihatnya Sekilas Saja Itu Garis Garis Besarnya Itu Ibaratnya Oh Yang Pertama Sudah Saya Sampaikan Ini Yang Kedua Ini Yang Ketiga Sampai Yang Tahapan Yang Terakhir Namun Kekurangan Ini Nah Ketika Dia Tidak Konsentrasi Ya Untuk Melihat Catatan Itu Ya Atau Pandangannya Itu Kurang Konsentrasi Dia Nah Mau Nanti Sudah Disampaikannya Garis Besar Yang Ketiga Eh Kembali Lagi Ke Garis Besar Yang Kedua Kira Kira Seperti Itu Kekurangan Dari Menggunakan Metode Extemporan Yang Berikut Itu Ada Metode Impromptu Metode Impromptu Itu Secara Tiba Tiba Atau Spontanitas Spontanitas Nah Ibaratnya Seperti ini Hari ini Sudah Ditentukan Misalnya Pada Upacara Bendera Sudah Ditentukan Pembina Upacara Itu Adalah Misalnya Kita Katakan Guru BK Nah Tentu Pembina Upacara Dia Yang Memberikan Wijangan Nah Namun Karena Ada Sesuatu Hal Guru BK Berhalangan Datang Ya Jadi Pada Saat Sudah Mau Dimulai Upacara Ya Guru BK Nya Juga Belum Datang Maka Pimpinan Ataupun Kepala Sekolah Atau Pimpinan Sekolah Kita Ya Menunjuk Salah Satu Orang Guru Misalnya Dikatakan Kepada Ibu Ibu Malau Ibu Gantikan Dulu Ibu BK Untuk Menyampaikan Pidato Atau Sebagai Pembina Upacara Pada Pagi Hari Ini Nah Tentu Dengan Spontan Ibu Harus Mempersiapkan Pidato Ibu Pada Saat Itu Juga Ya Nah Ini Metode Impromto Spontanitas Secara Tiba-tiba Ya Tentu Ini Juga Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Ya Kelebihannya Ya Kalau kita Sudah Ataupun Orang yang Sudah Terbiasa Menyampaikan Pidato Ya Kita Sasas Saja Kapanpun Disuruh Ya Siap-siap Saja Namun Dibalik Kelebihan Itu Kekurangannya Juga Sangat Banyak Ya Tidak Semua Orang Yang Langsung Bisa Secara Tiba-tiba Atau Spontanitas Disuruh Untuk Berpidato Langsung Bisa Menyiapkan Kira-kira Temanya Apa Yang Disampaikan Hari Itu Juga Nah Jadi Ada Empat Metode Dalam Berpidato Yang Pertama Tadi Metode Naskah Metode Hafalan Metode Ekstemporan Atau Menggunakan Garis Garis Besar Atau Catatan Catatan Kecil Dan Yang Terakhir Itu Metode Impromptu Atau Spontanitas Atau Secara Tiba-tiba Namun Seperti yang Bu katakan Tadi Di awal Pada Umumnya Metode 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 Naskah Metode Hafalan Baik Anak-anak Ibu Kira-kira Metode Mana Yang kamu Gunakan Ketika Ibu Menugaskan Kamu Untuk Berpidato Tapi Yakin Anak-anak Ibu Kelas Sembilan Metode Apapun Yang ibu Suruh Pasti Bisa Baik Demikian Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Mengenai Pidato Persuasif Dan Ini Masih Tetap Akan Kita Lanjutkan Pada Pembelajaran Kita Berikutnya Nah Sebagai Penutup Di akhir Pembelajaran Ibu Akan Memberikan Oleh Oleh Kepada Kamu Berupa Pantun Keliling Kota Naik Beca Walau Lama Tiada Jemuh Banyak Banyak Anak Ibu Membaca Karena Membaca Adalah Kunci Ilmu Bukit Berbaris Banyak Batunya Dipandang Datar Kita Bertemu Main Game Ada Waktunya Kerjakan Dulu PR Dan Tugasmu Sekian Pembelajaran Kita Hari Ini Terima Kasih Salam Sehat Merdeka Merdeka Merdeka